Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Sepanjang tahun 2024, banyak kejadian duka yang terjadi di tanah air termasuk kepergian sejumlah selebritis. Kepergian sejumlah artis membuat banyak masyarakat dibuat kaget dan tidak menyangka. Kabar meninggalnya artis menjadi duka dalam dunia hiburan tanah air terlebih apabila artis tersebut sudah memiliki rekam jejak yang panjang dalam menghibur masyarakat. Ada beberapa publik figur dikabarkan meninggal dunia mulai dari aktor ternama, penyanyi hingga vokalis band tentunya hal ini menjadi duka bagi keluarga hingga penggemar. Para artis yang meninggal banyak yang memang sudah berusia tua tapi ada juga yang masih muda seperti Novi Amelia yang tewas karena bunuh diri. Siapa sajakah artis yang telah tutup usia di tahun 2024? Berikut deretannya yang telah dirangkum tim sudut. 1. Doni Kesuma Wafatnya Doni Kesuma meninggalkan duka yang mendalam tidak hanya bagi industri perfilman tapi juga dunia olahraga Indonesia. Aktor Doni Kesuma dikabarkan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Maret tahun 2024 setelah dilarikan ke rumah sakit karena tiba-tiba saja tak sadarkan diri. Aktor dan atlet softball itu akhirnya menghembuskan nafas terakhir saat mendapat pertolongan medis. Doni Kesuma ternyata sempat mengucapkan permintaan jika saat dia meninggal nanti dia menginginkan keluarga tidak menunjukkan kesedihan yang berlarut-larut. Hal itu diceritakan oleh anak kedua Doni. Kesuma gasan indira Kesuma Doni Kesuma memang diketahui telah memiliki riwayat penyakit jantung pada tahun 2015. Dia mengalami serangan jantung yang mengharuskannya menjalani operasi pemasangan ring. Doni Kesuma terkenal sebagai seorang aktor dan pembawa acara yang cukup terkenal pada akhir dekade 1990-an hingga awal tahun 2000. Jenazah almarhum Doni Kesuma telah selesai dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir pada hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024 siang. Kedatangan jenazah Doni Kesuma juga sudah ditunggu-tunggu oleh anggota keluarga sahabat serta rekan artis. Jenazah Doni Kesuma kemudian dimakamkan di satu liang lahat dengan ayahnya Rommel Hidayat. Proses pemakaman berlangsung dengan hikmat dan diiringi oleh isak tangis keluarga. Dua Polo Sri Mulat Kabar duka datang dari dunia komedi Tanah Air Baratan Nugroho atau yang dikenal Polo Sri Mulat. Komedian Polo Sri Mulat meninggal dunia pada Rabu 6 Maret tahun 2024 di rumah sakit anak Mika Bekasi Jawa Barat di usianya yang ke-61 tahun karena sakit paru-paru. Polo meninggalkan tiga anak dari tiga mantan istrinya. Kepergian Polo menyisakan duka tersendiri untuk keluarga besarnya seperti anak-anaknya, para anggota Sri Mulat serta rekan maupun kerabat lainnya. Anak sulung Polo Sri Mulat Sebastian mengatakan ayahnya meninggal dunia karena sakit paru-paru yang diidap sejak lama. Dan ini adalah yang kedua kalinya Polo dibawa ke rumah sakit karena paru-paru. Selama perjalanan karirnya komedian senior tersebut, tidak hanya aktif di grup lawak Sri Mulat melainkan dirinya pernah ikut bermain dalam beberapa film seperti Jodoh Kau Kutangkap yang tayang pada. Tahun 2011, serta Misteri Pasar Kaget yang tayang pada tahun 2012. Kabar duka datang dari industri musik tanah air, aktor sekaligus musisi senior Ade Manuhutu meninggal dunia pada Minggu 14 Januari tahun 2024 kemarin di usia 75 tahun. Kabar duka tersebut diketahui dari unggahan pengamat musik Stanley Tulung melalui akun Instagram pribadinya. Manuhutu ngetop di era 70-an dan 80-an dengan sejumlah judul film dan lagu. Beberapa film yang dibintanginya adalah Gadis Simpanan, Cinta Bersemi, dan Karena Penasaran. Di dunia musik nama Manuhutu juga meroket pada masanya, dua lagu yang sukses di tangannya masing-masing berjudul Nona Ana dan Virgo. Menurut Stanley Tulung, Ade Manuhutu sangat populer pada masanya tidak lepas dari kualitas vokalnya yang bagus dan memiliki suara yang unik. Manuhutu satu zaman dengan Deddy Dambudi, Edi Silitonga, dan Grace Simon telah menjadi pendeta. Dia tetap mempertahankan hobinya di dunia tarik suara dengan mengeluarkan karya dalam bentuk lagu-lagu rohani. Ada pun prosesi pemakaman dilaksanakan pada hari Rabu di tempat pemakaman umum Pondok Ranggon. Sebelum jenazahnya dibawa ke pemakaman, lebih dulu dilakukan ibadah tutup peti. 4. Andi Wahyuddin Aktor kawakan Andi Wahyuddin Undru atau yang lebih dikenal dengan nama Yayu Undru telah meninggal dunia. Ia tutup usia pada hari Jumat tanggal 8 Desember tahun 2023 di usia 61 tahun. Menurut penuturan anak ketiganya Fatih Undru Sang, ayah meninggal dunia akibat serangan jantung. Fatih mengenang sosok ayahnya sebagai orang yang baik sabar dan tegas. Pemakaman Yayu diiringi isak tangis dari istri, anak serta sahabat yang ditinggalkannya. 5. Uli Guslaw Musisi Meli Guslaw tengah berduka atas kepergian adiknya Shanti Yuliat Guslaw atau yang akrab dipanggil Uli Guslaw pada Senin tanggal 18 Maret tahun 2024. Penyanyi gereja tersebut meninggal dunia secara tiba-tiba tanpa ada riwayat penyakit sebelumnya. Melalui akun Instagram pribadinya Meli membagikan momen kedatangannya di rumah duka yang juga menampilkan pelukan hangat dengan anggota keluarga serta ekspresi kesedihan yang mendalam. 6. Firza Ajmar Paloh Dunia musik Indonesia berduka atas kepergian adik, paloh vokalis Ben Sore. Pemilik nama asli Firza Ajmar Paloh tersebut meninggal dunia pada selasa tanggal 19 Maret 2024. Kabar ini diumumkan oleh pengamat musik Adib Hidayat melalui akun Instagramnya. Dikatakan oleh Adib Hidayat bahwa Adib Paloh yang juga pencipta lagu Ben Sore meninggal dunia karena sakit. Adib Paloh lahir pada 29 Maret 1976 dan mengembuskan napas terakhirnya saat berusia 48 tahun. Selain menjadi musisi Adib, Paloh juga terlibat dalam dunia politik pada pemilu tahun 2024. Dia mencalonkan diri sebagai caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Nasden. 7. Stevie Agnesia Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air Stevie Agnesia telah meninggal dunia pada Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024. Perempuan yang berprofesi sebagai seorang model dan selebgam itu baru berusia 32 tahun. Stefiana Agnesia pernah menikah dengan aktor Samuel Rizal. Stevie Agnesia meninggal dunia saat dalam perawatan intensif di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta Pusat. Sampai saat ini pihak keluarga belum buka suara tentang penyebab kepergian sang model tersebut, meski demikian menurut informasi yang beredar ia meninggal dunia karena menderita kanker servis. Nama Stevie sempat mencuat di berbagai pemberitaan pada tahun 2017 lantaran pernikahannya dengan seorang pilot tampan bernama Anggi Pratama yang menuai pro-kontra di media sosial. Stevie disebut mu'alaf karena Anggi namun hal itu dibantah suaminya Anggi menyebut Steffia memutuskan mu'alaf sebelum menikah dan bukan karenanya. Stevie memutuskan pindah agama dari Kristen ke Islam pada tahun 2017 lalu. Meski menuai pro dan kontra keluarga disebut menerima pilihannya jadi mu'alaf. Stevie Agnesia sempat memakai hijab selama beberapa bulan sebelum dilepas lagi. Hal itu terjadi tak lama setelah ia dan suami pulang umrah dari Tanah Suci. Kendati demikian Stevie mengaku tidak bisa menjanjikan apapun meski banyak yang berharap dia akan terus menutup auratnya, dia hanya meminta doa yang terbaik. Nah itulah deretan artis yang telah tutup usia di tahun 2024. Mari kita doakan selalu agar mereka diberikan kemudahan dalam hidupnya. Silakan Sobat Sudut tulis komentarnya. Salam hangat dari Mimin Terima Kasih.